Intro Bahaya tuh orang Masa sih? Orang ganteng kayak gitu? Pokoknya Gue udah gak ada urus sama lagi sama dia Apapun Eh Vo Cuma mawar yang bisa buat lo beling satan kayak gini Betul kan? Eh! Diam lo! Saya melatih Bu Ternyata kamu cantik sekali Maafkan ibu ya nak Saya punya apartemen kosong Kamu bisa tinggal disana kalau kamu mau Mawar Lakukan apa yang ingin lo lakukan Gue cuma ingin lihat lo itu udah bagian Masalkan lo tau aja Gue siap kok Membantu lo kalau lo mau Makasih ya Ibunya Mas Sugeng ingin segera kami menikah Enak aja Semua itu ada aturannya Jangan saya enak udelnya aja Itu pasti ya Dalam waktu dekat ini Keluarga Mas Sugeng akan menemui ayah dan ibu Prakoso entertainment Kantornya Nancy dong Kenal lo? Ya Nancy dipencet dari kantornya dengan alasan yang gak jelas Sian deh Aku akan bilang sama ibu Untuk segera melamar kamu Ibunya Nak Sugeng Ingin rupanya Pernikahan dapat dilangsungkan secepatnya Mudah-mudahan saja rencana kita ini bisa berjalan dengan mulus Tanpa ada halangan apa-apa insya Allah Amin Siapa diantara kalian yang tengah memawah? Ah, ini saya Cati juga Tau siapa gue? Enggak Gue Dita Tunangannya Pak Ahmad Gue cuman mau mengingatkan lo Jangan berani-berani mendekati tunangan gue Ahmad Karena sebentar lagi kami akan menikah Saya gak ada hubungan apa-apa sama Ahmad Selain rekan kerja Saya ingat gue semua wanita yang mendekati Ahmad juga mengatakan alasan basi seperti itu Terserah Mau percaya apa enggak? Hei Catat kata-kata gue ya Jangan coba-coba lo bermain api di belakang gue Ngerti? Contohnya Lo berangkat, Bu Udah jam berapa sekarang? Kenapa lo? Nggak enak badan Enggak Gue cuma mikirin Gimana nantinya kita Kalau ditinggal sama Kak Nanda Vo Nggak usah cengeng gitu dong Kita kan bukan anak kecil lagi Tanpa Kak Nanda Di rumah ini rasanya ada yang kurang Vo Kalau kita terus berpikir seperti itu Lama-lama kita nggak rela Dan nggak setuju dengan rencananya Kak Nanda dan Mas Deddy Gue yakin kok Kak Nanda nggak bakalan mengabaikan kita Udah tenang aja lah Vo Tugasnya sudah selesai Mira sayang Kita berhasil Ide kamu berhasil Untuk membunuh Bobby Sungguh sangat brilian Apalagi sih yang kamu harapkan dari aku Jangan terburu-buru sayang Kita harus memikirkan setiap langkah dengan pelan-pelan Sebaiknya kita akhiri saja kerjasama kita ini Besak Aku ingin memikirkan masa depanku Angin apa yang membuat kamu mendadak memikirkan masa depan? Emangnya aku nggak boleh mikirin masa depanku sendiri? Aku ini udah bosan Diperintah sama kamu Kamu cemburu Cemburu? Kamu pasti marah Karena saya mencari mawar Nggak ada lesan untuk aku cemburu Bagus Masih ada satu tugas lagi buat kamu untuk saya Ya tapi gue bingung Gimana coba ngadepin si Dika? Tenang aja Emang sifatnya kayak gitu Dia kan takut kehilangan Pak Ahmad Apalagi Pak Ahmad nggak terlalu mencintainya So tau loh Ya I swear Dia dan Pak Ahmad kan dijodohin kedua orang tua sama-nya masing-masing Dan Pak Ahmad nggak mau dong ngecewain kedua orang tuanya Ya jelas aja beliau mau Terang aja tuh cewain kamu kayak gitu sama gue Jelas lah Dia takut lo ngerebut tunangannya Apalagi lo berdua kan sama-sama cakep Ya nggak 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 Ya gue nggak sejahat itu dong Gue nggak sejahat itu nih Eh mawar Kalau Pak Ahmad bener-bener suka sama lo gimana? Wah Kalau itu bukan urusan gue Halo Bu Endang Dengan saya Rahayu Bu Iya Saya yang memesan menu untuk perkawinan anak saya Bagaimana Bu? Oh iya baik Kalau begitu besok kita ketemu Dan kita membicarakan menunya ya Bu Sekalian bayar DP-nya Baik Terima kasih Bu Selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh kok kumben kalian bisa pulang bareng seperti ini? Ya Bu Tadi masalahnya Lily ketemu sama Mas Bimo di bus Wah Ibu keliatannya bahagia banget sih Bu hari ini Bu Iya dong Ibu bahagia Karena salah satu anak Ibu Mbak Mel akan menikah Itu berarti tugas Ibu akan segera selesai Oh jadi Ibu Menyesal Bu Punya anak seperti kita Keberatan jadinya Bu Loh kok ngomongnya seperti itu sih? Terima Ibu tuh sebenarnya nggak nyesel Punya anak kayak kita-kita Tapi Ibu nyesel punya anak kayak kamu Masalah kamu tukang makan tau nggak? Dengar ya bukan begitu Dimana-mana semua ibu itu pasti akan merasa bahagia kalau salah satu anaknya akan menikah Itu artinya mereka ibu itu berhasil membimbing anaknya sampai ke jinjang yang paling mulia di mata Allah Hmm walaupun ada juga satu sisi kesediannya Berarti dia harus rela Anaknya akan diambil orang lain Dan menjadi tanggung jawab orang tersebut Oh begitu Bu Eh ini anak kalau dibilangin sama orang tua Nanti kamu akan merasakan sendiri kalau kamu sudah punya anak Nah gini nih Bu Mas Bimo pasti ada maunya Bu Eh berani lu sama gue Nih kakak lu nih berani Yee Emangnya gue pikirin Hmm Eh Bu Lili ke dalam dulu ya Oke Hmm Ini apalagi Bu Bimo juga salah senang kalau misalnya ibu bahagia Bimo masuknya Bu Wah Hmm Hmm Cieee Lagi persiapan pernikahan nih Udah pulang Li Yup Ih kenapa gak ke salon aja sih kan lebih enak mbak Ngapain sih buang-buang uang Kalau mbak Mel bisa ngelakuin sendiri Kenapa gak Hmm Deg-degan gak sih kalau misalnya pengen nikah itu Ih Apaan sih kamu Iya aku cuma pengen nanya doang Maksudnya gak boleh Kenapa Kamu mau belajar ya Sembarangan Enggak kok Aku denger-denger nih Katanya sih kalau misalnya masa peranikah itu Orang bakalan deg-degan Gemeteran Terus bakalan bertanya-tanya Apa sih yang akan terjadi setelah ini Bener gak Siapa bilang Mbak Mel biasa-biasa aja tuh Udah disana ganti baju Kenapa Li Kok tiba-tiba kamu jadi sedih gitu Enggak mbak Ya aku sih Cuma inget aja sama mbak Mawar Kayaknya kalau misalnya ada mbak Mawar disini Suasananya bakal beda banget deh Iya gak mbak Mbak Mel juga ngerasain sama seperti apa yang kamu rasain Mbak Mel juga kepengen Ada mbak Mawar di tengah pernikahan mbak Mel Pasti bahagia sekali Tapi Kenapa kita gak kasih tau mbak Mawar aja Kalau mbak Mel bakalan nikah Gak ada salahnya kan Li Kalau menurut ayah Ayah gak kepengen berhubungan dengan Mawar Sebelum dia menyadari kesalahannya Dan dia mau pulang atas kesadarannya sendiri Mbak Ayo dong pujuk ayah supaya memeluruhkan hatinya Ayo Li Kamu tau kan Semua yang ngambil keputusan di rumah ini tuh ayah Mbak Mel gak bisa berbuat apa-apa Gila 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 Masuk Ups Apartemen lu lumayan bagus Lu sangat beruntung banget mendapatkannya Hmm emang Tapi ya Belum apa-apa gue udah Titegur Emangnya Pak Ahmad marah sama lo? Engga Tunangannya nyamperin gue Terus udah gitu Dia bilang supaya gue Gak ngeganggu Ahmad Terus lu gimana? Ya gue bilang sama dia Kalau gue gak Kan emang gue gak ada hubungan apa-apa sama dia selain rekan kerja Ya Coba kalau lu mau dengerin kata-kata gue Lu gak bakalan dapat gangguan seperti ini Mawar Voh Masa mesti gue bilang lagi sih Voh Gue kan udah bilang berulang-ulang Gue gak bisa pulang ke rumah Mawar Rumah adalah tempat yang paling aman Nyaman dan penuh cinta Ya sekarang tergantung kita Mau menjadikan rumah itu istana Atau neraka Voh Voh Udah Kita ngomongin yang lain aja ya Kayaknya ada hal-hal yang bisa diomongin deh Ah Lu mau minum apa? Hah? Kopi boleh? Siap Assalamualaikum 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 Gimana? Kalau mulai pendaftaran dapat gak? Nih Terus tesnya kapan? Rencananya sih lusa Akhirnya kamu jadi juga ya sekolah montir Tapi aku kan belum tentu lulus Tin Kok kamu ngomongnya gitu sih? Emangnya kamu gak mau lulus? Ya pengen lah aku lulus Ya udah Terus kalau kamu pengen lulus gak usah ngomong kayak gitu Kamu tinggal bilang aja ya mudah-mudahan aku bisa lulus Kan lebih enak didengar Iya ibu guru yang cakep Tuh gitu tuh Kalau lagi diomongin suka bandel kan? Yaudah yaudah masuk Eh ayo masuk masuk Eh Terus pertan Halo selamat malam Malam Bisa dengan Bapak Jati Wibawa Esa? Iya saya sendiri Dengan siapa ini? Dengan Hendry Pakoso Oh Pak Hendry Apa Bapak ingin saya mengurus surat-surat peninggalan almarhum ayah anda? Enggak Pak Sebetulnya saya butuh bantuan Bapak Saya siap membantu anda kapan saja Pak Hendry Oke besok kita ketemu ya Ya makasih Hendry memang pinter Hehehe Eh Mel Undangan untuk Om Hajir udah belum? Om Hajir yang hitam itu Bu? Iya suaminya Tante Yus Udah deh Malahan yang belum disini Om Indra kurus Yaudah kalau gitu dicatat sekalian Bu emang yang diundang ada berapa orang sih? Enggak banyak Li Loh emangnya kenapa? Li Siapa yang sirik? Kenek aja lu Hehehe Skak Ayo 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 lari kemana? Ayo baru ngeleng dikit udah diskak Lu sih Abis ngomong lu lu main-main Serius dong Ayo Makanya jangan suka ngurusin orang Udah udah kerjain peter Assalamualaikum Waalaikumsalam Gatang dad aku bikin minum dulu ya Oke Mas Kok tumben sih? Yang segini ada di rumah Maklum lah mas Lagi belajar jadi anak yang baik nih Hehehe Memangnya kamu lagi diuji sama calon mertua Biasalah mas Aku lagi cari muka sama keluarganya Tina Hah? Lu memang selama ini kamu gimana? Enggak gitu dong mas Kiki itu orangnya pemalu mas dad Oh Dia itu selalu beranggapan bahwa dirinya adalah Hanya seorang montir bengkel Yang mustahil berdampingan dengan Tina Karena papanya Tina itu adalah seorang komisaris polisi ya kan? Kakak bisa aja deh Tapi bener kan? Ki Yang penting itu niat kamu terhadap Tina Dan apa yang ingin kamu berikan terhadap dia Kalo ngeliat dari kualitas parset Nampaknya dia bukan tipikal orang yang berpikiran kolot Aku liat dia cukup menderat kok Jadi Sepertinya kamu tidak perlu khawatir soal itu Lagipula kamu juga bukan tipikal orang yang tidak memikirkan masa depan kan Ki? Apalagi kamu juga sudah mendaftar di sekolah montir Dan kakak yakin kamu pasti lulus Dan akhirnya kamu bisa melamar Tina deh Terus mas Deddy dengan kananda gimana? Kiki harus ngelangkahi nih Ya justru tadinya kananda sama mas Deddy juga mau membicarakan masalah ini lagi Tapi kan revonya belum pulang Gampang mbak Bentar Kiki deh yang ngomongin ke bang Revo Jadi kakanda sama mas Deddy itu berencana untuk menikah tahun depan Ki Karena kebetulan tahun ini kakak dari mas Deddy juga akan melangsungkan pernikahan Oh itu sih gak masalah mas Tapi mungkin mas Deddy akan melamarkan anda dulu Ki Kalau perlu kita tunangan Nah itu ide yang bagus mas Dengan begitu kita bisa menghindari umongan miring tetangga Kan mas Deddy dan kananda sudah sering kelihatan bersama Baik mas Kiki Dia pasti gak mau bicara sama aku Kenapa? Kalian kan pernah dekat Memang Tapi perasaanku mengatakan dia marah sama aku Sekali-kali kan boleh mengapekan perasaan Ayolah telepon dia lagi Mir Sekarang kamu percaya kan? Kiki Kiki Apa kabar om? Baik Dudu Ki Dari mana Ki? Dari rumah om Tina Cepat nih ada Ki Ki Ya pak bentar Mau kursus? Ya om Sudah? Baru ambil formulir, Om. Hai. Tuh, Bentin. Simboknya mana? Pulang kemarin. Om, gimana perkembangan kasus Hendri, Om? Ada, ada. Kasusnya tetap diproses. Anggota Om terus mengumpulkan bukti-bukti agar lebih kuat, supaya polisi jangan salah tangkap. Iya, dan semua saksinya hilang secara misterius, tau nggak? Gila tuh si Hendri. Makanya, jangan berhubungan sama orang kayak dia. Shhh, Tina. Bener, Om. Oke, dimakan kuenya. Eh, minuman buat kiki mana? Iya, biasanya semerin aku nonton ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Nih, Bu, kebahayaan buat nanti pernikahannya Mbak Mel. Mbak Melnya mana, Bu? Mbak Mel! Mbak! Bimo? Ngapain sih kamu pakai trayak-trayak kayak gitu? Bu, harusnya hari itu Bimo bertanding sepak bola sama teman-teman. Cuman ya, karena buat Mbak Mel. Gak apa-apa lah, Bu. Apa? Demi Mbak Mel? Oh, jadi kamu nggak ikhlas nih ngambilin kebaya buat Mbak Mel? Ikhlas, Mbak. Ini buktinya kebayanya udah jadi, Bu. Ya udah, makasih ya, Mo. Kalau gitu Mbak Mel mau lumuran dulu. Yaudah deh, Bu. Ini kebayanya, Mbak Mel simpan di kamar dulu ya, Bu. Udah, ya udah. Ini aja. Gerah ngeliatnya, Bu. Akhirnya, bisa juga ya kita berdua pergi seperti sekarang ini. Memangnya selama ini kita nggak pernah pergi berdua? Ya, maksud aku kita bisa merasakan kenyamanan seperti sekarang. Bukan itu, Dad. Mungkin kita lagi senang dengan hubungan kita yang sudah jelas ini. Ya, kamu benar. Aku memang senang dengan apa yang aku dapatkan sekarang ini. Kamu, pekerjaan aku, juga kehidupan aku. Kamu berterima kasih dong sama yang di atas. Itu sudah pasti. Tapi, aku juga pengen berterima kasih sama kamu. Berterima kasih untuk apa? Karena kau mau mendampingi aku. Karena kau mau mendampingi aku. Karena aku. Jadi, saya pikir apa? Lalu doang tidak jelas. Wah, lumayan nih, Bu, mau olahraga. Emang nggak boleh? Ya, boleh. Cuma gua lucu ngeliat lu. Kok mendadak gini sih olahraga? Siang-siang lagi. Emang lu doang yang pengen punya badan bagus? Hah? Iya, iya. Tapi ingat, Bu. Habis olahraga, jangan makan dulu, ya. Ah, sok tau lu. Ya, kalau lu pengen punya tas pinggang di perut, ya silahkan aja. Ada apa tau, Non? Mbok. Mbok. Semakin aku mau menikah, aku semakin khawatir, Mbok. Loh. Non Mel kok aneh sih? Pake khawatir segala. Emangnya kenapa, Non? Dan suka kan orangnya baik banget. Iya, aku tau, Mbok. Suka memang orangnya baik. Tapi aku takut kalau aku tuh nggak bisa jadi istri yang baik, Mbok. Sedangkan kata orang, pernikahan itu kompleks. Banyak sekali masalahnya. Ah, Non. Pernikahan itu harus kita jalani dengan ikhlas. Lawung nikah itu ibadah kok, Non. Iya, tapi aku masih takut, Mbok. Apa yang ditakutkan, Non? Pernikahan itu indah. Kalau kita jalani dengan tulus dan ikhlas. Dan mau menerima pasangan kita. Apa adanya, Non? Ini pasti menurut pengalaman Simbok, ya? Simbok jadi inget sama suami Simbok ketika masih hidup, Non. Semuanya serba indah. Simbok itu adanya seneng terus. Iya, apa yang dikerjakan Simbok? Semuanya itu menyenangkan pokoknya. Padahal, Non, suami Simbok itu cuma tukang keban, Non. Nggak apa-apa. Yang penting Simbok bahagia, kan? Itu yang penting. Mudah-mudahan Mel bisa merasakan apa yang pernah Mbok rasakan dulu. Amin. Amin, Non. Mudah-mudahan, Non. Doain, Mel, ya, Mbok. Iji, Non. Ayah. Ayah. Tumben ayah doanya lama sekali. Apa sih yang ayah minta? Ayah mendoakan anak-anak, Bu. Ayah mendoakan Mel supaya dia bahagia dan bisa membina rumah tangga yang sakinah. Amin. Ayah juga mendoakan Mawar. Semoga Allah mengkerakkan hatinya. Kalau boleh, ayah terus terang, Bu. Ayah mengharap sekali agar Mawar bisa hadir pada saat pernikahan Mbak Yunya. So, bagaimana kerjasama kita dengan PTV Mida-Muda? Baik. Saya bisa menghandlenya. Dan proyek kita di London? Harus melalui tender. Karena sayangannya cukup berat. Siapa? Ahmad and friends. Selamat pagi. Selamat duduk. Gue gak perlu duduk di apartemen gue sendiri. Kenapa lo? Harusnya gue yang tanya sama lo. Ngapain lo ada di apartemen gue? Gue di apartemen ini... Bayar. Sewa. Gak gratisan? Ya mungkin awalnya memang lo bayar. Tapi lama-kelamaan lo lupa. Lo gak bayar setelah lo memberikan apa yang diinginkan oleh Ahmad. Ya kan? Ya maksudnya apa? Ahmad bukan selera gue. Alah, lo gak usah munafik deh. Cewek mana sih yang gak suka sama lelaki yang bergantung tebal? Kalo selera mah lo fluson nomor dua. Ya kan? Jaga mulut lo ya? Eh, lo yang jaga lo mulut lo. Kalo lo gak suka, lo boleh pergi dari apartemen ini. Ini apartemen gue. Masalah uang, ntar lo gue ganti deh. Tenang ya, tenang! Sekarang juga kalo perlu gue angkat kaki dari apartemen ini. Masalah uang, lo pegang aja. Gue tau, lo orang yang perlu dikasihanin. Terserah. Lo mau ngomong apa? Terserah. Gue gak peduli. Pantes. Pantes. Ahmad gak bercinta sama lo. Lihat aja kelakuan lo. Ngaca! Ngaca coba! Malu-maluin. Malu-maluin! Hei! Sekali lagi lo ngomongin gitu gue gambar lo! Gak segar kondisi. Lo mungkin punya uang banyak ya. Tapi ternyata lo ngak punya otak! Hmm, otak lo dimana? Hah? Hei! Bener ya! Siang ini gue balik. Gue gak mau liat buka lo lagi. Gue mau apartemen ini kosong! Ngerti! Hei! 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 Halo Mawar, ada apa nih? Mawar? Lo kenapa? Vuh! Vuh! Tolongin gue Vuh! Lo kenapa sih Mawar? Lo sakit! Gue udah gak ngerti. Gue udah gak ngerti. Gue udah gak ngerti mesti gimana Vuh. Vuh tolongin gue Vuh. Oke oke. Lo tunggu gue gue segera kesana. Tapi lo jangan kemana-mana ya. Hei! Wan! Korga gue ada yang sakit. Gue izin sebentar ya. Tolong bilangin bos ya. Oke? Oke oke. Asal lo klik aja ya. Oke. Titip. Eh maaf mbak. Mawarnya ada. Siapa? Mawar. Saya tidak pernah kenal yang namanya Mawar. Loh bukannya Mawar tinggal di sini? Maaf ya mas. Ini apartemen saya. Dan saya tidak pernah kenal yang namanya Mawar. Malahan tempat ini mau saya sewakan. Permisi. Masuk. Ya. Permisi pak. Ada surat dari kantor polisi. Ya. Permisi pak. Polisi akan menangkapku. Silahkan aja kalau kalian bisa. Saya udah lama menunggu saat-saat ini. Kamu akan ditangkap. Dan apa kamu tidak merasa kuatir? Kuatir? Ha ha ha. Buat apa sahar harus kuatir? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Untung lu manggil gue kesini. Tapi gue tadi udah sempat panik. Nyariin lo di apartemen gak ada. Mawar. Apa yang terjadi? Tidak ada yang udah terjadi. Tidak ada orang yang sedih terima gue. Tidak ada yang dipercaya. Tidak ada yang sedih. kalau gue. Percaya deh. Pasti ada jalan kok. Untuk orang yang berada di jalan yang bener. Vo lo percaya kan? Lo percaya kalau gue gak ada hubungan apa-apa sama Ahmad kan? Lo percaya kan kalau gue masih di jalur yang bener. Di jalan yang lurus. Ya kan Vo bilang, ya Vo. Kalo gue ga percaya sama lo, gue ga akan menemimu, Mawar. Gue bingung, Vo. Sekarang gue mesti kemana. Mawar, pulanglah ke rumah. Ga ada yang tempat yang bisa menerima lo dengan baik. Selain rumah dan keluarga lo sendiri. Mawar, jangan pernah memikirkan hal-hal yang lain. Lagian, keluarga lo adalah orang-orang yang siap memberikan cintanya untuk lo. Ya? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk lo berang ke rumah. Emangnya kenapa? Malam ini, kakak lo melatih sedang melaksanakan syukuran penikahnya. Tapi kak... Kenapa ada yang bilang sama gue? Iya. Mana bisa mereka ngasih tau lo. Kalo lo sendiri ga tetap tinggalnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan salahkan mereka dong. Ya? Oke. Sekarang kita pergi ke rumah lo. Kasih. Enggak. Enggak. Pokok. Gue takut, Vo. Ayolah Mawar, gue akan 6 menit nonton Apa betul Bobi itu anak buah kamu? Betul, termasuk Aan Aan hanya seorang pengangguran yang meminta belas kasihan dari saya Hingga saya mengizinkannya tinggal di rumah yang milik saya Maaf Pak, sepertinya klien saya perlu istirahat Bagaimana kalau untuk sementara pertanyaan cukup dulu? Kami hanya memerlukan keterangan sedikit Supaya pekerjaan kami cepat selesai Tapi kan gak ada bukti yang memberatkan klien saya Pak Seperti yang Bapak katakan tadi Saya rasa pertanyaan saya cukup Tapi sewaktu-waktu kami memerlukan keterangan dari klien Anda Kami akan memanggilnya kembali Dengan senang hati Pak, kami siap menghadapkan kembali Baik Pak, terima kasih Pak Ya terima kasih Pak Zari 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 Sampai katakan Baik Zari 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 pola tawanan dengan Mas Kawin tersebut tunai. Gimana? Shah, 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 harap. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati